Pemirsa masyarakat diharapkan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan bencana seperti menebang pohon seenaknya, membuat rumah menjadi tempat berbahaya, maupun membuang sampah, keselokan menurutnya tidak terjadi bencana, bukan hanya pelaku kegiatan tersebut yang terkena dampak, namun juga banyak orang lainnya Ditemui usai temupimpinan untuk aspirasi masyarakat atau tepas di kawasan Gasibu Bandung Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan, untuk kesiap siagaan menghadapi bencana pemerintah provinsi sudah melakukan upaya maksimal melalui koordinasi dengan berbagai instansi seperti BPBD, Tagana Dina Sosial serta organisasi seperti Wanadri dan lainnya Dirinya pun berharap masyarakat waspada bencana dan tidak melakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan bencana seperti menebang pohon seenaknya, membuat rumah di tempat berbahaya, hingga membuang sampah keselokan Dan sebenarnya itu sudah disampaikan oleh pemerintah sebelumnya, oleh organisasi-organisasi lain dan kami yakin masyarakat juga sudah paham tentang hal-hal semacam itu Tinggal kesadaran bagi masyarakat untuk menaati apa yang diharuskan oleh pemerintah dan juga oleh kita semua Karena kalau sudah terjadi bencana, bukan hanya mereka yang membuat kejadian bencana penyebangnya sendiri yang kena Tetapi semua orang akan kena Menurut UU, frekuensi bencana di Jawa Barat lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya Karenanya kesiagaan terhadap bencana dilakukan secara maksimal Khusus untuk kawasan Bandung Utara, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengatur kembali berbagai bangunan dan menanam 25 juta pohon di KBU Hal tersebut salah satunya agar bencana banjir yang terjadi akibat gundulnya KBU dapat diantisipasi Budi Hartati, Bandung TV